Intro Belajar? Sekarang ini tidak hanya dalam ruang kelas saja, tapi kita bisa memperoleh ilmu dari sumber manapun, termasuk belajar secara otodidak lewat internet. Di zaman serba digital ini, semua orang banyak memanfaatkan internet sebagai salah satu sumber untuk mencari ilmu, baik formal ataupun informal. Seperti kumpulan kreator seni kayu yang menghasilkan karya unik dari hasil belajar secara otodidak, mereka adalah Sinaw Akasya Indonesia. Sebenarnya apa sih Sinaw Akasya Indonesia itu? Sinaw Akasya Indonesia ini berasal dari kata Sansekerta, Sinaw artinya belajar, Akasya artinya angkasa atau langit, dan Indonesia itu adalah negara Indonesia. Karya dari kolaborasi tiga orang sahabat ini sudah berdiri sejak tahun 2015, dan sekarang sudah ada enam orang anggota yang tergabung di dalamnya. Karya yang mereka hasilkan biasanya tercipta dari belajar otodidak dan hasil diskusi. Produk yang dihasilkan lebih memfokuskan pada olahan kayu dan kreasinya beragam loh. Ada aksesoris, notebook, jam dinding, plakat, undangan berbagai acara spesial, dan lain sebagainya. Beberapa karya Sinaw Akasya ini didesain dengan perpaduan etnik dan juga modern. Dan untuk material yang mereka pakai, kebanyakan dari bahan ramah lingkungan dari sisa kayu bekas furniture. Selain dari kayu, Sinaw Akasya juga menggunakan alat khusus yaitu laser cutting atau engraving untuk mengukir lukisan pada kayu. Alat ini bisa mengukir lebih detail serta memotong dengan lebih cepat. Untuk cara buatnya, desain cover yang sudah didesain sesuai permintaan, kemudian dikoneksikan ke dalam mesin lasernya. Setelah itu, cover yang sudah jadi akan dirakit seperti yang dilakukan oleh Cakra, salah satu pendiri dari Sinaw Akasya. Halo, sahabat saliha. Saya di sini ingin memperlihatkan beberapa proses pembuatan dari Sinaw Akasya Indonesia. Di sini kita punya notebook custom muka, bisa dikustom sesuai dengan pembelian customer. Di sini saya akan tunjukin untuk masang ring dari notebook ini sendiri. Ini ring untuk notebooknya. Ini bisa direfill, jadi kalau misalnya kertasnya habis bisa diganti lagi. Ya, ini sudah jadi. Bisa lihat di sini. Di sini seperti ini. Di sini kita ada kalung yang sudah di-ingrave. Ingriving-nya ini pakai laser cutting, seperti yang di mentioned sebelumnya, dan ini bisa di-custom sesuai dengan permintaan customer. Saya mau perlihatkan beberapa cara untuk merakitkan notebook. Pertama untuk kalung, kita di sini tinggal masang rantainya saja. Ya, untuk rantai kalungnya sudah selesai. Ini tinggal dipasang seperti biasa. Seperti ini. Tidak hanya mencari keuntungan dari hasil berbisnis olahan kayu saja, Sinaw Akasya Indonesia juga mempunyai kegiatan sosial nih, sahabat saliha. Kegiatan sosial kita biasanya per tiga bulan memang ada sumbangan yang kita berikan. Lalu kalau misalkan ada acara-acara tertentu seperti mungkin Natal, lalu Lebaran, itu biasanya kita juga ikut menggalang dana dari beberapa produk kita yang kita buat khusus untuk acara tertentu. Dan nanti beberapa hasilnya akan kita sumbangkan ke panti asuhan, yayasan kanker, bermacam-macam sih. Anak muda yang benar-benar produktif ya, sahabat saliha? Nah, untuk sahabat saliha yang tertarik untuk membeli produk Sinaw Akasya, bisa membelinya di online shop atau order melalui Instagram, at Sinaw Akasya Indonesia. Setelah ini akan ada Ustadz Kembar yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan sahabat saliha di rumah. Nah, buat yang mau ikutan tanya jawab, bisa juga kirim direct message ke Instagram, at salihanet. Nah, insya Allah kita akan jawab dengan keilmuan yang kita miliki. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat. Juga ada satu informasi menarik tentang festival unik di Arab Saudi, jadi jangan kemana-mana.